Perayaan Hari Anak Nasional HAN 2022 kali ini dipusatkan di Kabupaten Lombok Timur. Ratusan anak dari berbagai wilayah di Lombok Timur dihadirkan, serta ratusan anak dari seluruh wilayah Indonesia juga ikut hadir melalui sambungan video. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial Ternir Risma hari ini juga turut menyapa anak-anak satu persatu dari layar digital. Mensos memberikan kesempatan anak-anak itu untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan dan pikiran mereka. Terhadap permintaan anak-anak tersebut, Mensos berjanji memperhatikan permintaan yang menjadi domain ke Mensos segera diproses. Tak lupa, Mensos berpesan agar anak-anak Indonesia tidak boleh melendahkan, membuli, ataupun menyakiti rekannya yang lain. Harus memupuk sikap saling peduli dan menyayangi. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial juga menyerahkan bantuan atensi bagi anak Lombok Timur senilai Rp3,8 miliar berupa bantuan anak. Nutrisi, pakaian, peralatan sekolah, dan sebagainya. Bantuan kebutuhan khusus kursi roda, kecematan, walker, dan sebagainya. Pengetasan kemiskinan ekstrim, akses listrik dan air, serta renovasi rumah layak anak. Anak tadi memang tugas kami, saya mengajak mereka karena memang mereka selama ini tidak pernah jadi suku anak dalam itu 3 jam dari jalan besar, kemudian daya meratus itu 4 jam dari jalan besar. Kemudian kalau asmat, amagais itu kita harus naik pesawat kecil 1 jam, kemudian itu masuk naik 3 jam. Jadi semua yang bertam itu kawasan suku anak laut yang juga terdepan dan mereka juga tertinggal. Rangkaian perayaan HAN 2022 berlangsung di 17 titik terdiri dari 5 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, 10 titik komunitas di kawasan 3T, dan 2 titik di Sentra dan Sentra Terpadu Kementerian Sosial. HAN 2022 diharapkan menjadi momen anak-anak dari seluruh Indonesia saling berkomunikasi. Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur